Ini yang kita usahakan Kayak apa supaya kita ini jadi manusia yang dicintai oleh Allah Kalau kita sudah ada mudah dicintai Allah Nah kita ada harapan diberi Allah Dirasakan Allah Ma'rifat gitu Dirasakan oleh Allah Bagaimana ma'rifat Jangan lupa tolong subscribe my channel Para muhibbin rahimakumullah Jadi ma'rifat ini Allah kata akan memberi kepada semua orang Karena ma'rifat ini laksana mudiara yang sangat mahal Tentu Allah akan menitipkan kepada orang-orang yang memang pantas menerimanya Sesuatu yang berharga Sesuatu yang mahal Yang kalau kita pegang itu kita dalam surga Ini mahal Setiap yang mahal Tentu Allah hanya memberi kepada orang-orang yang dia cintai Nah jadi yang kita usahakan ini adalah Agar dicintai Allah Ini yang kita usahakan Kayak apa supaya kita ini jadi manusia yang dicintai oleh Allah Kalau kita sudah ada muda dicintai Allah Nah kita ada harapan diberi Allah Dirasakan Allah Ma'rifat gitu Dirasakan oleh Allah Bagaimana ma'rifat Selama ini kita hanya mendengar berita Allah itu maha indah Allah itu maha mengetahui Allah itu maha kaya Allah itu maha kuasa Allah maha penyayang Allah maha pengasih Allah maha pengampun Maha sempurna Selama ini kita hanya mendengar kabar Nah kalau Allah menampakannya kepada kita Sehingga kita bisa merasakannya Bahwa itulah maha Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi kita cari Supaya Allah itu cinta dulu lawan kita Kayak apa supaya Allah itu katuju dulu lawan kita Nah kalau sudah Allah tukar tujuh lawan kita Allah cinta kepada kita Lalu nyaman Nah para muhibbin rahimakumullah Macam-macam jalan Untuk mencapai cinta Allah Salah satunya Jalannya adalah Memperbanyak ibadah sunat Seperti apa yang dihadiskan Diriwayatkan dalam hadis kudusi Allah berfirman Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun Bimisli adha imaftaratu alayhim Walayazadu alhamtu yatakarrabu ilayya bin nawafil Hatta uhibbah Ujar Tuhan Tidaklah bertakarrabu kepadaku Orang-orang yang bertakarrabu itu Seperti menunaikan yang aku peratukan atasnya Artinya Takarrabu yang paling disukai Allah itu adalah Melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Sesuatu ibadah Yang sangat disukai oleh Allah Adalah ibadah yang wajib kita kerjakan Ini yang wajib dulu dirisakan Yang wajib diselesaikan Kalau kita ada hutang-hutang puasa Biarin dulu puasa Hanyar puasa senayan kamis Hanyar puasa Semua lain-lainnya Tapi habisakan dulu kagaan-kagaan kita Karena kagaan yang wajib itu wajib Ada sembahyang kita Sembahyang yang belum dibayar Bayarin dulu Karena ibadah yang paling disukai Allah Adalah melaksanakan yang dipardukan oleh Allah Nah sesudah melaksanakan yang dipardukan Allah selesai Senantiasa hambaku itu mendekatkan diri Kepadaku dengan yang sunat-sunat Nah habis sembahyang yang pardu sudah lunas Ayo perbanyak witir, buha, tahajud, awabin Sembahyang tubat, macam-macam Itu sudah selesai yang pardu Perbanyak sunat Hatta uhibbah Sehingga aku cinta kepadanya Sehingga aku cinta kepadanya Maka bila aku cinta kepadanya Ujar Tuhan Jadilah aku ini adalah dia Artinya orang ini diberi Allah ma'rifat Kalau sudah Allah cinta kepada orang itu Allah memberikan ma'rifat kepadanya Nah ini orang yang mencari Kecintaan Allah melalui Memperbanyak ibadah sunat Nah yang kedua Imam Ahmad Ibn Attaillah Tadi menjelaskan bahwa Untuk mencapai rida Allah itu Kecintaan Allah itu adalah Zuhud Fikdunia Ini walaupun ada banyak zikir Keada banyak salawat Keada banyak baca Qur'an Keada tahajud Tapi Zuhud Dia tinggalkan dunia Dia tinggalkan perhiasan dunia Dia hilangkan hatinya Ketergantungan dengan dunia Ini kadah banyak ibadah Cuma lawan dunia Kadah dahasrat Dengan dunia Kadah terikat Dengan dunia Kadah tergantung hatinya Nah ini jalan juga Untuk mencapai Kecintaan Allah Untuk mencapai Ma'ribat kepada Allah Rasulullah SAW Bersabda Izhat Fid Dunia Yuhibbaq Allah Wujar Nabi Zuhudlah engkau pada dunia Arti Zuhudlah engkau pada dunia itu Hilangkan Ketergantungan hatimu Dengan dunia Hilangkan ketergantungan hatimu Daripada dunia Nisaya Allah Cinta kepada engkau Yuhibbaq Allah Ada orang Dikisahkan Di zaman Nabi Isa AS Orang berzikir Di suatu majlis Ada laki-laki Kada empat Buri Di tanah Ibu pohon Ujar Nabi Isa Oh iya laki-laki Kenapa Kada empat Orang majlis itu Raminya orang berzikir Sama Biasi laki-laki Biar aja Ujung kada empat ke sana Tapi ujung kada cinta Dengan dunia Di Nabi Isa Cukup bagi engkau Itu amalan engkau Cukup bagi itu Amalan engkau Walaupun kada banyak Berzikir Kada banyak salawat Kada banyak baca Quran Tapi hatinya Tidak ada tergantung Dengan dunia Nah ini Sangat cepat Mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi kita Kita mencinta dunia ini Jalan untuk Mencabai cinta Allah Perbanyak ibadah Perbanyak zikir Perbanyak salawat Perbanyak baca Quran Perbanyak sembahyang sunat Nah mudah-mudahan Dengan jalan itu Kita bisa dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu jalan Entah para Memberi Beriakan rumah Kada wani Beriakan motor Kada wani Beriakan kabun Kada wani Beriakan tukul Kada wani Sudah nyata Maksudnya orang suhud Jalan suhud Ya itu Lari Daripada dunia Nah kalau jalan itu Kada sanggup Jalan itu Kada bisa Ada jalan lain Nah jadikan wirid Quran tiga juhs sehari Zikir sepuh ribu sehari Salawat seribu sehari Sembilan sungat Seratus rakaat sehari Nah dengan demikian Akan jadi kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Tonton subscribe Like and share